Pemirsa, bus pada umumnya hanya berjalan di darat saja, namun beda halnya di Italia. Warga di salah satu pusat kota Perancis bisa menikmati wisata air dengan menggunakan transportasi bus amphibie. Nama bus tersebut adalah Marcel Delucana atau Marcel Ledac atau Marcel Dedac maksud kami, karena bus tersebut bisa berenang seperti amphibie. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Terlihat seperti bus yang salah belok saat kendaraan melaju di slipway ke Sungai Sen, membuat angsa berhamburan dan menimbulkan teriakan dari para penumpang. Namun saat percikannya meredah, bus tersebut mengapung dengan tenang di sepanjang sungai. Selamat datang di salah satu tempat wisata terbaru di ibu kota Perancis, yakni bus amphibie yang melaju di sepanjang jalan kota dan kemudian langsung berubah menjadi kapal pesiar yang menyusuri sungai. Bus wisata amphibie umumnya dikenal sebagai bebek, dan telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mengangkut turis keliling kota di negara lain di dunia. Tetapi versi yang digunakan di Paris adalah desain baru yang dibuat khusus, dan sebagian besar dibangun di Perancis. Ini adalah kendaraan amphibie pertama yang mendapatkan lisensi untuk membawa turis di jalan dan jalur air di kota Paris. Tour telah dijalankan selama musim panas ini oleh sebuah perusahaan bernama Canard de Paris, bahasa Perancis untuk bebek Paris. Kita kreunaan-tahun. Ini adalah jilets ke tayah di tengah-gah di tengah-gah di tengah-gah di tengah-gah. Ada banyak menggantan segah dan wawah di tengah-gah terhawah. Masih ada banyak menggantan lurus yang lumayan di tengah-gah. Pada perjalanan minggu ini, kendaraan dalam mode bus konvensional tersebut membawa penumpang melewati pemandangan termasuk Arc de Triomphe dan Menara Eiffel. Kemudian bus beralih ke mode perahu menggunakan baling-baling di bagian belakang untuk mengapung di sepanjang Sungai Seine. Dari Paris, Perancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.